Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Trending Tech Tanggal 13 Maret 2019, OPPO meluncurkan produk terbarunya yaitu OPPO F11 Pro Nah, hari ini di tanggal 8, saya punya kesempatan untuk ngejajal kamera belakang dari OPPO F11 Pro Jadi, fokusnya berpindah ya Dulu kan, tagline-nya selfie expert Sekarang di F11 Pro ini, fokusnya jadi portrait master Sekarang, jadi kondisinya lagi malam hari Saya mau ngejajal kamera utama 48MP-nya seperti apa Terus fitur-fiturnya seperti apa Yaudah, kita langsung cobain aja Oke, sekarang saya ngomongin dulu fitur kamera belakangnya sedikit ya Sekilas aja, soalnya saya ada rencana untuk bikin video lebih detail mengenai hal ini Jadi, sekarang itu ada fitur Chroma Boost Jadi, kalau dulu kan ada Super Vivid ya Sekarang namanya Chroma Boost Katanya sih, Super Vivid itu dulu lebih intense efeknya gitu Efek warnanya Jadi, kalau Chroma Boost lebih kalem Jadi, nggak terlalu norak kayak dulu Fitur lainnya yang ada di sini ada Nightscape Nightscape ini kayak Jadi, fitur yang diunggulkan dari F11 Pro ini adalah Light-nya katanya Dan di R17 Pro kan ada Night Mode ya Di sini Nightscape namanya Terus, tetap ada expert segala macam Dan kalau saya setting ke foto rasio Kita bisa milih Mau pakai resolusi 48MP full atau yang pakai pixel binningnya gitu Yaudah, saya coba experience dulu dan Terus, saya juga kasih sampel foto di video ini Kalian bisa menilai Saya di video ini nggak mau menilai dulu Soalnya, rencananya saya mau bikin video yang lebih detail lagi nanti Jadi, saya mau coba jajal fitur foto sama fitur portrait-nya ya Yaudah, langsung aja Satu, dua Satu, dua Satu, dua Satu, dua Oke, berikut ini adalah sampel foto dari mode auto dan mode portrait-nya Terima kasih telah menonton Selesai nyobain foto dan portret Saya mau nyobain satu fitur lagi yaitu Nightscape Jadi, kalau di R17 Pro kemarin ada Light Mode Di sini ada Nightscape namanya Nah, di daerah sini agak gelap nih Saya cobain dulu ya Saya nyalain Nightscape Terus, dia mirip R17 Pro kemarin Jadi, ambil Nunggu beberapa detik 3-4 detik Bakal menyesuaikan sih kayaknya ya Misalnya di sini Jepret 4 detik Harus tahan Kayaknya sih tahan geter-geter dikit gak apa-apa Coba lihat hasilnya Nah, di HP sih saya lihat Bagus sih hasilnya ya Sini ada gelap Saya coba pakai mode foto Jepret Sama Nightscape Jepret Oke, berikut ini adalah sampel foto dari mode Nightscape Jadi, saya juga ambil yang mode auto dan mode Nightscape juga Jadi, kalian bisa bandingin side-by-side Gimana hasilnya Kasih komentar di bawah 2-4 detik Oke sekian dulu video experience dari Oppo F11 Pro ini, saya sengaja nggak bahas detail dulu di video ini karena saya rencananya mau bikin video yang lebih detail, jadi pantangin terus aja channel ini, oke sekian dulu dari saya, dan see you later, bye.